Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif. Hari ini 7 Oktober. Saya akan tayangkan satu video, yaitu pemasangan Blackore Ultimate terbaru. Ini luar biasa sekali. Jadi ini dipasangkan di Kijang LGX Diesel milih Pak Coko di Magelang. Jadi beliau menghubungi saya, kemudian saya pasangkan di rumah beliau di Magelang. Ini juga dilakukan tune-up, kemudian dimasukkan aditif, dan kita lakukan test drive di area yang cukup menanjak. Nah, bagaimana seruannya, bagaimana perubahan yang terjadi, kita bisa saksikan bersama. terutama untuk antisipasi kenaikan harga BBM, kita butuhkan satu alat yang bisa menghemat BBM secara efektif. Karena ini Blackore, ini adalah satu reaktor, di mana uap, kalau uap diesel, ya uap solar, masuk ke sini, dipanaskan di kena pot, direaksikan dengan panas. Jadi, panas itu adalah salah satu katalis juga. Jadi, selain di dalam ini ada katalisnya yang padat, kita butuh juga katalis panas untuk merubahnya pada saat keluar di sini ini sudah setara LPG. Jadi, mendapatkan tambahan power dan torsi yang luar biasa, serta mengdesernya ke bawah. Sehingga, tarian bawahnya luar biasa, tenaganya juga luar biasa. Oke, teman-teman, kita saksikan bersama. Jangan lupa, yang belum subscribe, segera subscribe ya. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. Hari ini kita akan lakukan pemasangan blekor pada kicam diesel. Tahun berapa nih ya Pak? 2004. 2004. Ini kondisi sebelum dilakukan zoom up. Masih standar. Nanti blekor kita ikatkan di sini. Kita ambilkan dari brother. Oke Pak, nanti dulu ya Pak. Untuk gijang LGX ini kita bersihkan juga rotol bodinya, kita bersihkan intiknya. Kebetulan ada kain, ini dibersihkan, ini beri karbukliner, semprotkan ke kainnya, kemudian dimasukkan ke dalam, supaya bisa ngangkat kotoran yang ada di dalam. Siti diperlukan kreativitas dalam membuat dudukan, agar O-Siti bisa terpasang dengan rapi, kuat, dan tidak bergerak. harus diakali supaya terpasang dengan bagus. Karena tidak ada duduannya, maka harus dibuatkan duduan sendiri. untuk dudukan O-Siti ini harus direkayasa sedemikian rupa, sehingga bisa nempel di bodi gijang, tanpa bergerak, dan fix. Jadi dibuatkan di bawah, dan di samping. idealnya dibuatkan duduan dari logam yang di kelas. Tapi ini dadaan saja, jadi mau tidak mau harus bisa terpasang. untuk pemasangan, cover header-nya kita lepas, kemudian black core langsung diikatkan di header. Jadi nempel, betul-betul nempel 100%, sehingga mendapat panas maksimal antara 300-400 derajat. Nanti lebih bagus lagi kalau di atas black core-nya dikasih cover, jadi seperti diungkep untuk black core-nya itu akan dapat panas yang maksimal. Nah, nanti dari sini dari breather masuk ke OCT, output OCT masuk ke input black core, output black core masuk ke sini. kita masukkan juga black core additive, jadi ini black core additive yang hitam, karena belum mesin turbo, jadi kita masukkan yang hitam saja. Ini cuma 100 mili, tapi ini bisa menyampur dengan oli yang ada, sehingga nanti olinya jadi istimewa. bisa meningkatkan retensi oli, artinya oli itu ada kelemahan pada saat dingin dia luruh ke bawah, tidak melindungi metal, pada saat panas dia cair seperti air, tapi dengan adanya additive ini oli itu seperti nempel terus ke metal-metalnya baik pada saat dingin maupun saat panas, sehingga mesin lebih halus, lebih aman, metal-metalnya lebih aman. pemasangan sudah selesai, black core di-gutkan di header, kemudian pertama sumbernya berasal dari breather yang kita saring dulu ke PCV, OCT, nanti output dari OCT masuk ke input black core, output black core masuk ke intake di sini. Jadi ini pemasangan sudah selesai, kita lakukan memasukkan additive, habis itu kita lakukan tuning black core dengan cara disemprotkan. Jadi ini paling sederhana kalau untuk mobil diesel, ini satu botol 500 ml kita masukkan ke semprotan key spray atau lainnya, kita semprotkan bertahap, masuk langsung ke intake di sini. Mesin dinyalakan sekitar 1500 sampai 1700 RPM, ini langsung masuk, nah ini akan membersihkan semua clap-clap, semua kerak-kerak akan terangkat langsung keluar menjadi asap kenal pot. Nah, yang hebat adalah clap-clapnya akan langsung tersetel sendiri secara otomatis karena prosesnya berlangsung pada saat mesin nyala sehingga setelah clap-nya bersih dia akan menempati tempatnya yang baru seperti kebutuhan dari mesin itu sehingga kompresi akan kembali sempurna. Nah, sebentar kita akan nyalakan mobil RPM dijaga diganjal pakai pralon bisa pakai pralon atau pakai pakai openg juga boleh yang penting diganjal RPM bertahan cukup tinggi sehingga daya sedatnya cukup lumayan supaya cairannya masuk ke plekor masuk ke mesin cairan plekor tuning bisa masuk ke mesin setelah cukup kemudian kita lakukan penyemprotan mekor tuning ke dalam titik maniku dilakukan tiga kali semprot berhenti tiga kali semprot berhenti supaya bisa terproses terproses nah ini prosesnya langsung ke belakang menuju ujung kenal pot nanti akan langsung terproses terkegang keluar kera-kera langsung keluar langsung terproses nanti bersih semua tenaga baru kompresi baru dilakukan pengegasan pertama setelah lagi separuh itu ada cokelat-cokelatnya itu kerak-keraknya terima kasih berlangsung hingga sedikit lagi air yang disemprotkan dan mulut manipul tiga kali semprot berhenti tiga kali semprot berhenti ini cover bisa dipasang lagi jadi bisa menekati plekornya plekornya dari super panas prosesnya langsung keluar ke ujung kenalpot jadi ini gurah mesin paling canggih karena sekaligus menyetel klep-klepnya nah pengegasan pengegasan selamat menikmati 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 oh iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati